Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Smart Channel. Oh iya, sebelum kamu nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen untuk support channel ini. Selamat menonton! Hari ini, tepat 35 tahun silam, terjadi peristiwa memilukan, yaitu kecelakaan kereta api yang mengembarkan di wilayah Kampung Betung, RW9, Bintaroh, Jakarta Selatan. Kecelakaan tersebut yang terjadi pada hari Senin 19 Oktober 1987 menelan korban jiwa sebanyak 156, sementara ratusan lainnya luka-luka. Kedua kereta yaitu KA-225 dan KA-220 bertabrakan, di mana gerbong BB-303-16 masuk dan ditelan oleh gerbong KB-365-601. Kecelakaan kedua kereta jurusan Rangkas Bintung menuju Palmerah, yang selalu dipadadi penumpang pagi itu, bertemu di satu jalur dan saling bertabrakan. Peristiwa tersebut disebabkan komunikasi yang buruk dan kesalahpahaman dari Kepala Stasiun Sudimara yang memberangkatkan KA-225 dari Rangkas Bintung langsung menuju Sudimara tanpa memeriksa keadaan stasiun. Kepala Stasiun Sudimara memberikan sinyal aman bagi kereta Rangkas Bintung padahal tidak ada pernyataan aman dari Stasiun Kebayoran, sementara KA-220 yang berada di Kebayoran juga langsung diberangkatkan menuju Sudimara. Kedua kereta tersebut bertemu di tikungan S-Kilometer 1475, tepat di lengkungan sehingga kedua kereta tidak saling melihat dari jarak jauh, dan terlambat pula bagi kedua kereta untuk mengerem sampai akhirnya terjadilah kecelakaan. Akibat tragedi tersebut, sama sinis KA-225, sama Sudiyarjo di Ganjar 5 tahun turungan, dan Anushafei, kondektor KA-225, dia harus mendekam di penjara selama 2 tahun 6 bulan, sedangkan Umri Hadi, pemimpin perjalanan kereta api PPKA Stasiun Kebayoran Lama di penjara selama 10 bulan.